Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, movie rastis mau ceritain alur film yang berjudul Jimmy Neutron Boy Genius. Anjay, film anak 90an zaman muda nih. Oh iya, movie rastis bawain film ini juga berdasarkan requestan beberapa temen kita yang komentar. Ada Epepui Gaming, Tutut Balap, Trafalgar The Waterloo, ternyata lo suka nonton movie rastis juga ya. Terus kecoa terbang, tolong ditepatin janjinya ya buat kayang. Dan Emil yang paling suka ngemil katanya. Terus satu lagi nih, kita nemu komentar bagus dari temen kita yang namanya Reski Wahyu Wicaksono di video Neza. Kita setuju banget kalau kita gak boleh melihat seseorang dari luarnya aja. Dan apabila kita dibully atau diejek, biarin dan jadiin bullian itu sebagai motivasi kita buat jadi lebih baik lagi. Nah, balik lagi nih ke Jimmy Neutron. Film ini menceritakan tentang James Isaac Neutron, bocah 10 tahun. Dia adalah penemu jenius tapi merasa kesulitan bergaul. Namun ketika para orang tua dari kotanya diculik oleh alien, Jimmy berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana kah cara kejeniusan Jimmy untuk menolong mereka semua? Kalau gitu gak banyak bahasa bahasi lagi deh langsung aja. Yuk mau virastis ceritain. Bermula di Colorado, tempat stasiun pelacakan. Para ilmuwan dan anggota militer di sana sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Kemudian terlihat sebuah tanda dari radar yang bergerak sangat cepat. Melihat benda mencurigakan tersebut, angkatan udara dengan cepat mengirim pesawat jet untuk meninjau keadaan. Ternyata yang terbang itu adalah Jimmy Neutron bersama Carl dan Gooddard anjing besi peliharaannya yang lagi nyari angin di luar atmosfer. Sedangkan saat ini ibunya yang bernama Judy bersama ayah bernama Huge lagi asik mainin miniatur bebek. Tujuan Jimmy keluar atmosfer adalah untuk meluncurkan satelit buatannya sendiri. Namun karena roket yang mereka gunakan tidak sampai keluar atmosfer, jadi satelit itu harus dilempar secara manual. Karena udah mentok banget nih idenya, dia mulai berpikir. Setelah berhasil, tugas Jimmy selanjutnya adalah melempar Carl ke sekolah dan melakukan pendaratan dengan selamat. Jimmy mendara tepat di cerobong atas rumahnya. Waktu ditanya-tanya sama ibunya nih, Jimmy sebagai anak yang bijak sopan santun baik Budi Pekerti berkata jujur kepada ibunya. Kalau barusan dia cuma pergi ke angkasa buat naruh satelit untuk berkomunikasi dengan alien. Karena posisi Jimmy sudah sangat dekat dengan peradaban mereka. Main blowing banget gak sih bocah 10 tahun mainannya keluar angkasa, mantep, mantep. Kedua orang tua Jimmy pun memahaminya. Tapi sekarang ia harus bergegas untuk pergi ke sekolah. Jimmy ketinggalan di sekolah nih. Kemudian ia pun memutuskan untuk menggunakan penemuan lain miliknya. Tapi lagi-lagi penemuan Jimmy rusak di pertengahan pemakaian. Terus kebetulan di sana juga ada Carl yang dari subuh masih nyangkut minta pertolongan. Setibanya di sekolah, Jimmy langsung berdebat dengan wanita anak sekelasnya bernama Cindy tentang kerangka dinosaurus. Terus ada Shin yang setiap hari ngepresentasiin robot mainan miliknya mulu. Nah dari semua anak, cuma Jimmy yang mikirnya lebih cerdas dari mereka. Ia lagi merancang perubahan Goddard menjadi sepeda prototipe. Tiba saatnya Jimmy mendapat giliran untuk menunjukkan presentasinya tentang alat yang bisa bikin kecil apapun. Namun di tengah presentasi alat itu gak berfungsi. Tapi pas bel sekolah berbunyi, gurunya gak sengaja kena tembak dan jadi kecil. Jimmy pulang bersama Carl dan Shin. Di perjalanan mereka melihat poster pembukaan taman hiburan. Tentu dong sebagai seorang bocah hal tersebut membuat mereka sangat tertarik untuk ikut dalam Grand Opening tersebut. Namun sebagai anak-anak, mereka juga takut untuk keluar dari rumah. Terlebih Grand Opening diadakan pada malam hari. Gak lama kemudian datang teman sekelas mereka, Nick Dean, si paling cool. Ia mendengar dan menyarankan mereka untuk pergi menyelinap keluar rumah untuk mengikuti Grand Opening tersebut. Mendengar ide itu, tentu Jimmy menerimanya. Soalnya hal yang mereka inginkan cuma datang malam ini doang. Jadi, Jimmy memiliki sebuah ide. Ia terbang dengan jetpack untuk pergi ke toko seafood. Mengambil beberapa kerang laut yang ada di sana. Kemudian lanjut terbang ke kereta, mengambil sebongkah batu bara dan membawa itu semua pulang. Sekarang, Jimmy menuju ke ruang penelitiannya. Banyak peralatan canggih penelitian-penelitian milik Jimmy yang terus ia kembangkan. Dari berbagai barang yang diambil barusan, Jimmy membuat sebuah mutiara dan menempa kristal. Lalu, benda-benda itu segera diberikan Jimmy untuk ibunya. Dengan maksud pengen nyogok sang ibu biar dia diberikan izin untuk pergi ke Grand Opening. Tapi sayangnya, jawaban judi sang ibu tetap tidak. Ia tidak mengizinkan anaknya untuk pergi ke taman hiburan malam ini. Satelit buatan Jimmy masih terapung-apung di angkasa. Kemudian terlihat sebuah pesawat ayam alien mengambil satelit itu. Para alien mengetahui kalau itu adalah satelit untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan tanpa sengaja, satelit itu mulai on air. Nah, dari situ keluar deh video unggahan Jimmy yang memperkenalkan dirinya. Dari mana ia berasa juga mengenalkan anjing peliharaannya dan kedua orang tua Jimmy. Tapi nampaknya para alien yang melihat foto kedua orang tuanya Jimmy jadi ngiler dan menganggap mereka sangatlah lezat. Kemudian Raja Alien pun langsung memerintahkan seluruh armadanya untuk pergi mencari planet bumi. Saat ini, Jimmy lagi diceramahin sama ayahnya. Mereka melarang Jimmy untuk pergi keluar karena besok Jimmy masih masuk sekolah. Jimmy yang mendengar larangan itu menelpon Carl dan Shin untuk mengajak mereka menyelinap keluar. Sama kayak yang Nick ajarin sebelumnya. Dengan menggunakan alat pengecil, Jimmy mengecilkan tubuhnya sendiri lalu turun ke bawah untuk keluar lewat pintu depan. Meski perlu sedikit kerja keras, tapi dengan bantuan tajungan ayahnya sendiri, Jimmy berhasil keluar tanpa diketahui. Pada saat ini, mereka bertiga sudah tiba di Retroland. Mereka mendapatkan apa yang masing-masing inginkan. Shin memiliki topeng jagoannya dan Carl berani menyuntuh lama. Ayah dan ibu Jimmy mengkhawatirkan dirinya. Mereka ingin memastikan bahwa Jimmy baik-baik saja di kamarnya. Tapi tanpa mereka sadari, itu adalah Goddard yang nyamar jadi Jimmy. Dan di saat yang bersamaan juga, sinyal peringatan berbunyi di ruang penelitian Jimmy. Nah, sinyal itu menandakan bahwa ada ratusan armada alien sedang menuju ke bumi. Waktu ayah sama ibunya Jimmy mau tidur, mereka sudah kedatangan salah satu alien yang langsung menculik mereka. Bukan cuma itu saja, para alien juga menculik semua orang tua yang ada di kota, lalu membawa mereka pergi ke luar angkasa. Kejadian tersebut belum diketahui Jimmy dan teman-temannya nih. Mereka kembali pulang untuk tidur, lalu bangun di pagi hari seperti biasa. Tapi setelah melihat kertas pesan, Jimmy baru menyadari kalau ini ada yang aneh. Kenapa semua orang tua menghilang? Dan bodohnya si alien, mereka menulis surat yang sama kepada setiap anak kalau orang tua mereka berlibur ke Florida. Tapi nih, bukannya mereka panik, anak-anak yang menyadari orang tua mereka menghilang malah pada kegirangan tuh. Para anak-anak pun bisa melakukan berbagai hal yang mereka inginkan. Yang awalnya dilarang orang tua, sekarang mereka bebas melakukannya. Setelah beberapa hari merasakan bersenang-senang tanpa orang tua, sekarang setiap anak mulai merasa kalau mereka masih butuh kehadiran orang tua. Karena apa yang sebenarnya disuruh atau dilarang orang tua itu emang bener. Terlebih, mereka juga masih anak-anak. Dan orang tua bertingkah menyebalkan juga untuk membentuk kepribadian baik buat anak-anak mereka. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang harus diajarkan supaya si anak tidak menyesal di kemudian harinya. Buat kamu yang masih ngebantah orang tua, coba deh kurang-kurangin. Dengerin aja apa kata mereka, selagi itu baik untuk diri kamu sendiri. Jimmy semakin penasaran dengan apa yang terjadi kepada semua orang tua yang menghilang. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke labnya dan mencocokkan kepalsuan pesan kertas milik orang tuanya. Ia juga baru engah kalau ada tanda peringatan di layar. Ia pun menyadari kalau ini semua adalah ulah alien. Bergegas, Jimmy membetulkan roketnya dan mengajak Carl bersama Goddard untuk pergi menyelamatkan orang tua mereka dari para alien. Namun secara tiba-tiba datang para anak-anak yang udah tahu dari Shin kalau orang tua mereka udah diculik sama alien. Oleh sebab itu pun mereka menuntut agar Jimmy bertanggung jawab dan mengikut sertakan mereka juga ke dalam misi penyelamatan. Akhirnya mau gak mau Jimmy nurut dah dan mulai membangun roket. Ini semuanya sudah siap. Peluncuran dimulai dengan aba-aba Jimmy. Selanjutnya mereka harus keluar melewati atmosfer. Sekarang mereka sudah berada di angka selepas. Sebuah pemandangan menakjubkan seumur hidup yang bisa disaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Namun keadaan itu tidak bertahan lama. Datang sebuah serangan meteor dari hadapan mereka semua. Untuk sementara Jimmy mengajak anak-anak nge-camp di permukaan asteroid. Di sana anak-anak saling bertukar cerita tentang kerinduan kepada orang tua mereka masing-masing. Dan Jimmy yakin kalau orang tua mereka pasti bisa diselamatkan. Setelah cukup beristirahat, roket Tohana kembali terbang melewati planet Saturnus. Kemudian sensor Goddard bereaksi merasakan sebuah planet yang memiliki banyak energi ion. Setelah tiba, Jimmy menjadi takjub. Ternyata teknologi yang ada di planet itu lebih maju daripada yang ada di bumi. Goddard pun mengetahui di mana lokasi orang tua anak-anak yang diculik. Nah, pikiran para orang tua dikendalikan oleh para alien. Dan ada semacam galon cairan hijau yang menempel di kepala mereka supaya mereka diam menuruti perintah. Tidak lama setelah mereka sampai, gelagat Jimmy dan teman-temannya diketahui oleh ayahnya sendiri. Sontak para alien pun langsung menangkap mereka dan membawa ke hadapan sang raja. Di sana juga ada anak-anak yang sudah tertangkap lebih awal. Raja alien berterima kasih kepada Jimmy karena berkat dia para alien menemukan koordinat dari planet bumi. Terus ia juga ngasih tahu kalau semua manusia yang ia culik bukan untuk dia konsumsi. Melainkan itu adalah persembahan untuk Tuhan mereka bernama Poltra. Sekarang anak-anak akan dipenjarakan di bawah tanah. Mereka menyalahkan semuanya kepada Jimmy. Tapi di sisi lain, Cindy mencoba menenangkan Jimmy karena ia yakin dengan kepintaran Jimmy mereka semua akan selamat. Setelah disemangatin oleh Cindy, Jimmy pun kemudian memiliki sebuah ide. Ia mencoba menelpon Goddard yang lagi ngerjain alien menggunakan handphone yang selalu dibawa oleh Libby Volfax. Dengan menggunakan suara Goddard, Jimmy membuat seakan-akan mengaktifkan ledakan nuklir otomatis dalam waktu 10 detik. Dan ia meminta untuk membersihkan area itu sejauh 30 mil. Kemudian Goddard datang lalu meledakan dirinya untuk menghindari penjaga dan membuka pintu besi. Jimmy menyelamatkan temannya dan berterima kasih ke Cindy karena sudah memberinya semangat. Di permukaan, Raja Alien mempersiapkan sebuah pertunjukan dengan mengeluarkan para manusia. Proses penetasan dimulai, anak-anak yang sudah keluar pun segera menuju ke dalam stadion dengan dipimpin oleh Nick sambil mengalahkan beberapa penjaga. Waktu penetas tiba, ini adalah Pultra. Keadaan semakin memburuk, tapi Jimmy memiliki sebuah ide lagi. Ia menyuruh Cindy, Libby bersama anak lainnya mengalihkan perhatian para alien selagi Shane mengambil alih kapal transportasi untuk membawa mereka keluar dari planet itu. Kemudian aksi pun dimulai. Jimmy dan Goddard terbang untuk mengambil analog kendali jarak jauh orang tua mereka. Pertunjukan mereka dihancurkan anak-anak, para penjaga mulai menembaki mereka. Kenapa enggak dari tadi aja yang nembakinnya? Pultra juga berlari, mulai mengejar mereka semua. Shane telah berhasil menyabut tasa kapal ternyata, sampai-sampai Pultra kepuyengan, menindih Raja Alien dan juga asistennya. Anak-anak sudah enggak punya waktu banyak lagi. Mereka semua segera masuk ke dalam kapal, kemudian terbang pergi, meninggalkan planet alien. Alien masih berusaha terus mengejar. Mereka mengerahkan seluruh armada dan mulai menembak. Karena lokasi planet alien dekat dengan matahari, jadi Jimmy memanfaatkan ledakan matahari untuk menghindari kejaran tersebut. By the way, kalian tahu enggak sih kalau di awal tahun ini, tepatnya 15 Februari 2022 kemarin, terjadi sebuah ledakan besar di matahari. Beruntungnya ledakan itu terjadi di sisi lain matahari yang tidak menghadap ke bumi. Yang mana efek lontaran ledakan tersebut sampai sejauh jutaan kilometer. Dan itu pun merupakan sebuah ledakan terbesar yang pernah diamati. Wah-wah, serem banget ya. Semua pesawat hancur meledak, tinggal milik Raja Alien terus mengejar Jimmy. Kapal yang digunakan Jimmy dan teman-teman bukanlah kapal untuk bertempur. Tapi ia masih memiliki banyak ide untuk melawan kapal Raja Alien. Jimmy turun bersama Goddard dengan menggunakan mode sepeda terbangnya. Lalu Jimmy mendembakkan dirinya sendiri untuk membuatnya menjadi sebesar planet. Dan dengan sekali tiupan, semua orang selamat dan anak-anak kembali keperlukan orang tua mereka masing-masing. Wah, gak salah deh ajaran orang tua Jimmy yang melarang ia untuk tidak berbicara dengan orang asing. Dan dari sini pun Jimmy belajar untuk berhati-hati saat berbicara dengan orang lain terlebih itu adalah Alien. Dari semua yang terjadi, Hughes tetap bisa mengambil sisi bahagianya. Bahwa gak semua keluarga bisa menaiki kapal luar angkasa bersama. Hitung-hitung liburan barenglah meski jarak mereka jutaan mil dari bumi. Setelah kejadian yang sangat amat membahayakan tersebut, hari-hari Jimmy Neutron berjalan kembali seperti biasa. Dan kemudian film pun selesai. Wah, nostalgia banget gak sih kalau ngeliat film-film Nickelodeon? Kalau diingetin, kira-kira kurang lebih ada 12 kartun tayangan Nickelodeon. Di antaranya kayak Fairy of Parents, Rugrats, Spongebob Squarepants, Chalk Zone, dan masih banyak lagi yang pasti rata-rata udah kalian tahu nih. Hmm, di setiap film yang bernuansa Alien kayak gini, kita selalu bertanya-tanya deh, kenapa alien yang ada di planet lain memiliki bahasa yang sama dengan manusia ya? Kalian sadar gak sih akan hal itu? Mungkin ada nih dari kalian yang memiliki teorinya sendiri. Wah, boleh banget tuh taruh di kolom komentar buat kita jadiin bahan diskusi. By the way, movie rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Walaupun animasinya sederhana, tapi buat di tahun itu, gila ini epic banget sih. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Kamu mau kasih skor berapa nih buat film Jimmy Neutron ini? Dan terakhir, movie rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau udah kritik saran atau mau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!